Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan memberikan suatu tutorial ya gimana caranya Hai gigi yang udah kumpul ya udah rata negesnya mesin obras kan kalau akibat karena tekanan dari sepatu lama-lama itu giginya akan rata ya guys gitu nah kali ini aku akan memberikan suatu tip atau cara mempertajam lagi giginya ya jadi enggak usah ganti yang baru ya guys kalau buat malam-malam kita mau tiba-tiba kerjaan di buruk ya giginya suka rata ya Jadi kita ada jalannya kayak gitu akan macet ya enggak bisa jalan ya guys ya Nah kali ini aku akan memberikan satu tutorialnya guys ikuti caranya sebelum itu jangan lupa di subscribe tekan loncengnya ya boleh langkah yang pertama ya Hai aku buka dulu sepatunya Hai ini akibat kadang tekanan sepatu ini terlalu kebawah ya jadi begini agar rata kelihatan rata nih guys ya nah ini rata ya aku buka dulu guys Hai lagi rata ya dibuka ya Nah kalau giginya rata ini jadi pas jalan obras kainnya itu kurang menarik ya Hai narik ya karena akibat giginya rata jangan kita buang gigi ini Hai gimana caranya untuk kita diasah pakai kikir ya guys ya yang langkah pertama aku buka dulu guys Hai buka yang ini ya buka ini ya ini baut gigi ini baut gigi ya di sini ya pembukaannya ya guys ada buka sini ini bautnya guys bukanya harus pelan-pelan karena bautnya sangat kecil ya yang biasanya kalau orang yang nggak biasa buka suka suka loncat ini baut ini bisa loncat ya kadang hilang aku ambil guys nah ini disini ya nah ini kan agak susah kok susah ya Bang nah sebelum ini buka dulu ininya guys nah ketipnya kalau susah dibuka ini agak susah Bang nah menggampangkannya dibuka ininya pelat harus dibuka juga guys ya Hai tuh caranya ya ambil nah ini giginya ini gigi ya guys ini Hai kalau tanpa gigi ini mesin obras nggak bakal bisa jalan guys Nah kalau yang dari depan bukan bukanya dari samping sini ya nah bukanya dari samping kita pelan juga biasanya nih baut suka loncat guys pelan aja dikumpulin di sini guys ya gimana caranya supaya ini bagus kembali guys ya kalau lagi banyak lempuran apa ya ini perhatikan ini udah rata ya ini udah rata dikikir aja guys kita modal kikir ya dikikir supaya nggak ini kita ditetapkan sini guys dikikir pelan-pelan aja di dorong ke depan ya ini di pulak balik supaya ini supaya tajam lipas di sekitiga yang lancip ini ya pindah lagi daripada kita ganti baru sayang ya kalau ganti baru kan ya lumayan lah sekitar harganya ya ada yang lima puluh ribu ada yang bagus ya mahal tuh guys di ini aja guys dikikir cara mengasahnya gitu ya diulang-ulang gini aku aja ini udah berapa kali kalau udah rata lagi ketekan sama sepatu aku kikir lagi ketekan aku kikir lagi jadi nggak beli-beli gigi ya ikutin ini ikutin ini pelan aja nggak usah diburu-buru udah kelihatan ini ya ada pacem ya kira-kira inilah supaya nggak terlalu rata ya sayang kalau dibuang ya jadi dimanfaatin dikikir ya terus kita perhatikan ini udah agak tajam belum pelan-pelan udah gitu aku ganti lagi nih guys ya yang ini ya ada pegangan jadi diperhatikan ininya mana yang kelihatannya giginya rata kita yang di asah ya jadi mengikuti serat ininya ya pelan aja pindah lagi pindah lagi gitu aja guys perhatikan itu dibalik lagi mana yang kelihatannya kurang ini kenapa aku taruhnya disini supaya ganjel kita nggak pegangin udah kenceng ya guys jadi buat tatakan ini guys tempatin barang yang ada ya jadi kita nggak usah beli-beli jadi jangan di buang ya guys apalagi orang konveksi ya punya usaha jahit terus toko yang buat belanja giginya jauh ya kita sangat merepotkan sekali ya apalagi di kampung-kampung ya di pelosok ya kita harus belanja ke kota dulu kayak gini aja kita di asah begini jadi kalau udah agak lancip giginya ntar jalannya normal lagi kayak baru gitu gitu kalau giginya rata tarikannya kurang antara tekanan sepatu sama gigi itu nggak rata itu kurang tekanan ya jadi akhirnya kurang ini jalannya agak alat atau macet ya udah kelihatan ini ya kemudian aku pasang kembali guys ya ini guys yang panjang ini ini buat di depan nih guys ya kalau di depan masangnya di samping ini guys gitu ya kita udah agak lakukan sana pasang kembali bautnya nah yang gigi depan di samping aku putar lagi kita kita jangan setel dulu jangan terlalu kenceng dulu ya terus yang ini guys ini kan agak pendek kayak kecil ya ini di belakang guys kalau di belakang ininya dari samping guys nah ini yang kecil tadi yang giginya yang pendek dari sini ya kencanginnya jangan terlalu kencang dulu guys jadi kita caranya telnya dipasang ini dulu guys cara menyetel giginya guys kita pasang plug dulu ya biar ketahuan panjang pendeknya nah dibawah dulu nah yang ini kalau ini agak ketinggian barang setel kalau ini kayaknya pas terus berarti kita gak usah setel lagi ya langsung di kencangin aja ya awan cingin dari sini nah terus yang dari ini ke samping lagi kencangin nah udah agak ini guys kemudian ketuk supaya kalau awet cara ininya ya caranya telininya ini jangan terlalu tekan ya jadi dikira diginiin dia akan angkat giginya ya nah tapi kalau ini langsung ke bawah ya dia terlalu tekan jadi giginya cepet habis yes kira-kira ada goyang disini nah tekan goyang bisa keangkat lah sama tangan ya gitu jangan terlalu tekan kemudian kemudian aku coba nih guys ini gak terlalu kencang ya jadi bisa agak digoyangin ya dikit lah aku coba nih guys dia mau jalan gak ya oke hasilnya gini guys ya perhatikan benangnya perhatikan benangnya ini tinggi dia mau jalan ya tadinya agak alot ya karena giginya rata setelah aku dikikir dia mau jalan lagi kemudian ini hasilnya guys ya oke cukup sekian aja dari Kang Hasna tutorial ini ya mengatasi masalah tanpa masalah guys ya kayak pagadian ya guys nah gitu aja supaya aku memberikan suatu tutorial berbagi pengalaman berbagi ilmu disini channel Kang Hasna ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih